Mulai tahun ini, Kelas Rawat Inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan yang terdiri dari tiga kelas akan dihapuskan secara bertahap. Sebagai gantinya, Kelas Rawat Inap Standar KRIS akan diberlakukan. Perubahan sistem ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Menteri Kesehatan R.E. Menkes Budi Gunadi Sadikin menuturkan pergantian sistem juga diharapkan bisa mencegah terjadinya defisit. Kita tidak mau BPJS defisit, harus positif, jadi bisa mencofer rakyat lebih luas dengan bayaran standar, ujar Menkes. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Birokomunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan R.E. dari Siti Nadia Tarmisi menyebut pelaksanaan KRIS BPJS akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun 2025. Ia menambahkan implementasi KRIS saat ini telah dilakukan secara bertahap untuk rawat inap kelas 3. Kondisi existing R.E. saat ini belum menerapkan standar yang sama untuk ruang rawat inap non-intensif, terutama rawat inap kelas 3, ungkap Nadia. Sebelumnya, kapasitas kelas rawat inap BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut. Kelas 1, kapasitas 1-2 orang per kamar rawat inap. Kelas 2, kapasitas 3-5 orang per kamar rawat inap. Kelas 3, kapasitas 4-6 orang per kamar rawat inap. Nanti ya, kelas 2 dan 3 akan digabung jika sistem ini diberlakukan. Lebih lanjut, kapasitas maksimal rawat inap menjadi 4 orang per kamar. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan NOHK. 2 Februari I1-811-202022 tentang petunjuk teknis kesiapan sarana-prasarana rumah sakit dalam penerapan kelas rawat inap standar jaminan. Kesehatan nasional, berikut adalah 12 kriteria KRES. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi. Ventilasi udara memenuhi pertukaran udara. Pada ruang perawatan biasa minimal 6-6 kali pergantian udara terjem. Pencahayaan ruangan buatan mengikuti kriteria standar 250-250 lux untuk penerangan dan 50-50 lux untuk pencahayaan tidur. Kelengkapan tempat tidur berupa adanya dua-dua kotak kontak dan nur sekal pada setiap tempat tidur. Adanya nakas per tempat tidur dapat mempertahankan suhu ruangan mulai 20-26 derajat celcius. Ruangan telah terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit infeksi dan non-infeksi. Kepadatan ruang rawat inap maksimal 4-4 tempat tidur dengan jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 meter. Tirai atau partisi dengan rel dibenamkan menempel di plafon atau menggantung. Kamar mandi dalam ruang rawat inap. Kamar mandi sesuai dengan standar aksesibilitas. Outlet Aksigen